Bab 2.200 Kalung dikalahkan. Meskipun ledakan aura seni bela diri Jerry hanya setengah langkah ke tahap awal alam surgawat tingkat 7, kultivasi aslinya berada tahap akhir formasi inti, yang tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Pada saat ini, Kalung memandang Jerry dengan rasa takut yang kuat, dan penghinaan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak kepada master lain di sekitarnya, anak ini adalah seorang kultivator iblis. Mari kita bergabung untuk membunuhnya dengan cepat, jika tidak, dia akan membunuh semua sekte di alam tengah bela diri kuno di masa depan, termasuk kalian. Mendengar ini, banyak master menunjukkan ekspresi keraguan di mata mereka. Beberapa master segera melirik Jerry dengan tidak ramah. Ketika mereka bertemu dengan mata Jerry yang haus darah dan dingin, pikiran konyol di hati mereka tiba-tiba menghilang. Saat Stanley Wulan dan Jerry menyerang Kalung, dia dengan keras mengancam beberapa seniman bela diri yang hendak bergerak, aku dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Jerry, dia tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu. Namun, jika ada yang berani membunuhnya, pasti hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Jika ada orang yang ingin terburu-buru untuk mati sekarang, aku tidak keberatan mengirim dia ke reinkarnasi segera. Kalung melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, dan sambil menghindari serangan kuat kedua pria itu, dia berkata dengan marah, Stanley Wulan, kamu bukan satu-satunya rumah tuan kota di alam tengah bela diri kuno ini. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu dan Jerry, si iblis ini, juga tidak akan bisa bertahan sampai esok hari. Ada banyak master yang tak terhitung jumlahnya di tiga kota lainnya dan rumah penguasa alam. Mereka tidak akan pernah membiarkan kultifator iblis ada di alam tengah bela diri kuno. Aku sarankan kamu untuk sadar dan bergabung denganku dalam membunuh iblis ini sekarang. Jika kamu terus bertahan dalam obsesimu, kamu akan diburu oleh seluruh alam tengah bela diri kuno. Stanley Wulan mendengus dingin, diburu juga urusanku. Aku akan membunuhmu dulu. Jika dia yang dulu, dia mungkin masih bisa ragu. Saat ini, batas pemisah di semua alam akan segera dihancurkan, dan bahkan master yang lebih menakutkan akan segera tiba. Semua sekte dan kota di alam tengah bela diri kuno akan dihancurkan pada saat itu, dan siapa yang punya waktu untuk menyelesaikan masalah dia. Khususnya, jika ingin berdiri teguh di alam tengah bela diri kuno di masa depan, satu-satunya cara adalah bergabung dengan master dengan potensi seperti Jerry. Stanley Wulan segera memperkuat tekadnya untuk membunuh Kalung, dia tidak lagi merasa sakit hati atas kehancuran rumah tuan kota, dan melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya dan bergegas menuju Kalung. Ketika para master melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur satu kilometer jauhnya. Jerry menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan aura iblis di tubuhnya dilepaskan secara ekstrim. Dia menggunakan sutra penekan iblis untuk menekannya sambil mengeluarkannya dengan liar. Bam! 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 Satu demi satu, serangan sengit menimpa Kalung, dan dia terpaksa mundur terus-menerus. Transformasi Sembilan Surga Kalung meraung marah dan sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkan jurus spesialnya. Sebelum Jerry dapat menggunakannya sepenuhnya, dia menebas dengan pedang kaisar di tangannya, dan beberapa sinar pedang yang menusuk langsung dipotong. Mati! Bersamaan dengan suara berat Jerry, cahaya pedang bertabrakan dengan kekuatan spiritual yang meletus dari Kalung. Uh! Tubuh Kalung ditutupi bekas pedang seperti jaring laba-laba, berlumuran darah, dan nafasnya perlahan melemah. Dia belum mati. Jerry sedikit mengernyit. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengumpulkan energi spiritual di tangannya. Kalung gemetar, dia meletakkan tangannya di tanah dan berusaha mati-matian untuk merangkak kembali. Dia berkata dengan Mary, Jerry, sebelumnya aku yang salah. Karena aku buta maka aku menyebabkan masalah bagimu. Asena Sangkara benar, kita harus bergabung untuk melawan master alam atas bela diri kuno yang akan datang. Dari alam atas. Dan kamu adalah pemimpin masa depan. Aku akan memberimu semua batu spiritual dan pil obat dari sekte Tenkai. Bersambung. Bab 2201 mau kemana? Sebelum Jerry dapat berbicara, Stanley Wulan mencibir, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Setelah Jerry membunuhmu, apa yang kamu katakan juga miliknya. Kalung langsung menjadi cemas dan memohon dengan suara serak, tidak, tolong jangan bunuh aku. Kalung, yang awalnya seperti raja, saat ini sedang mengemis seperti anjing mati. Mati. Jerry tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninju. Bam. Sambil meraung, tubuh Kalung langsung berubah menjadi bola kabut darah. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandang Jerry dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Stanley Wulan diam-diam senang karena dia tidak melawan Jerry. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, jika aku melawannya, aku pasti tidak akan sebanding dengannya. Berita pembunuhan Kalung dengan cepat menyebar ke seluruh alam tengah bela diri kuno. Tapi Jerry tidak mengetahui hal ini. Setelah dia membunuh Kalung, dia segera pergi ke rumah tuan kota untuk mencari tempat latihan dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia tampak kuat dari luar, tetapi dia juga terluka parah dalam pertempuran berturut-turut, dan meridian di tubuhnya mengalami trauma yang cukup parah. Jika ada master lain dari sekte lain yang tiba-tiba bergabung untuk melawannya, dia secara alami tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebelumnya. Ayah, Jerry ini belum keluar sejak dia masuk kemarin. Tidak ada gerakan di dalam gua. Aku memanggilnya beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Ada batas pemisah yang dia buat di pintu masuk gua ini. Aku tidak bisa membukanya. Atau kamu yang coba. Keesokan paginya, di depan sebuah gua di tempat latihan rumah tuan kota, Jericho Wulan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Stanley Wulan juga memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan ragu-ragu membungkus suaranya dengan energi spiritual dan meneruskannya ke dalam gua, Jerry. Melihat masih belum ada respon dari dalam gua, Stanley Wulan tidak lagi ragu-ragu dan segera mulai menggunakan keahliannya untuk mendobrak batas pemisah di pintu masuk gua. Pada saat ini, dia melihat batas pemisah gua secara otomatis rusak, energi spiritual menyebar, dan sesosok tubuh perlahan keluar. Melihat Jerry muncul, Jericho Wulan menghela nafas lega, Saudara Jerry, kamu akhirnya keluar. Detik berikutnya, dia melihat ke arah Jerry dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, Hah, lukamu sudah pulih sepenuhnya. Iya. Kemampuan pemulihan trauma tubuh dan kulit bawaan Jerry tidak sebanding dengan para pejuang ini. Jerry juga tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya menjawab sekedar saja. Kemudian, dia berkata dengan tulus kepada Stanley Wulan di depannya, Terima kasih Tuan Kota Stanley atas penyelamatanmu kemarin. Stanley Wulan tersenyum sepenuh hati, Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih, dan kalung juga musuhku. Kamu telah membunuhnya. Kemudian, dia melanjutkan, Apakah kamu siap untuk mengambil kembali sekte Tenkai sekarang? Aku akan membawa orang-orang ke sana bersamamu. Badut-badut itu tidak pantas untuk kamu menyerangnya sendiri secara langsung. Sebelum Stanley Wulan selesai berbicara, Jerry melambaikan tangannya dan menolak, Aku akan pergi ke sekte Tenkai secara langsung di lain hari. Sekte Tenkai memiliki fondasi yang kaya sebagai salah satu kekuatan teratas di alam tengah bela diri kuno. Meskipun Jerry meremehkan menjadi master sekte, Sekte Tenkai memiliki banyak obat herbal berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk membuat ramuan obat, jadi tentu saja dia akan pergi ke sana secara langsung. Stanley Wulan tertegun sejenak, lalu bertanya, Lalu kamu mau pergi kemana sekarang? Jerry menjawab, Sekte Henua. Saat dia berbicara, tatapannya yang dalam menjadi lebih dingin, dan aura pembunuh terpancar tak terkendali. Jericho Wulan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan tanpa sadar mundur selangkah. Penampilan Jerry membuat Stanley Wulan sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Jerry baru saja menghancurkan pemimpin Sekte Tenkai, apakah dia akan menghancurkan Sekte Henua lagi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu juga ada dendam terhadap Sekte Henua? Bersambung. Terima kasih.